Penggalangan, penggalangan dana untuk Mas Indra karena yang nampaknya akan 20 hari ke depan Mas Indra itu akan disini, jadinya biayanya udah sangat... What? Seorang Adila Jelita lagi menggalang dana. Tapi sebelum minta, aku cuma mau kasih tau ini gak tau jokes atau lelucon. Misalnya gini, si artis pake Alphard, si artis pake mobil mewah ya, yang dimintain sumbangan, HP-nya aja butuh, masih ngekos. Semeranya lagi kepepet gitu loh, ya, masa tega sih, yang nyinyir-nyinyir ya, terutama nih ya. Kalian tega sih, orang lagi sakit, warganya lagi dapet buka ujian, kalian nyinyir gitu. Bak tak kuat dihujat kegara buka penggalangan dana untuk sang suami. Adila Jelita pamer jual cincin hingga tas. Sosok ini justru bongkar kekayaan keluarga Dila. Disebut sang ayah miliki bisnis ruko yang menggurita hingga sederet rumah mewah. Seperti apapun tanggapan bedas sederet pesohor negeri. Dan terungkap inilah sembilan bisnis Indra Bekti. Lantas bagaimanakah kondisi terkini sang artis? Simak selengkapnya berikut ini. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, kiasan tersebut seolah tepat digambarkan untuk keluarga artis Indra Bekti. Ya, sang presenter belakangan memang dilarikan ke rumah sakit. Setelah ditemukan pingsan di toilet salah satu stasiun radio, Indra pun menjalani dua kali operasi. Belum seminggu dirawat, Aldila Jelita sang istri pun berencana mengadakan penggalangan dana. Alih-alih mendapatkan dukungan. Ibu tiga anak tersebut justru panen hujatan dari netizen. Ya, para warganet merasa geram dengan sikap Dila yang dinilai terlalu terburu-buru mengadakan penggalangan. Banyak netizen menyarankan agar Dila terlebih dulu menjual mobil atau barang-barang branded miliknya daripada buru-buru menggalang dana. Tanya itu bahkan para netizen membandingkan sikap Dila dengan bedangrut Denada yang rela jual rumah hingga apartemen demi pengobatan sang putri di Singapura. Seolah tak kuat dengan hujatan bertubi-tubi dari warganet, wanita 37 tahun itu baru saja pamer menjual cincin hingga tas bermerek miliknya. Tak cuma itu Dila juga seolah menyindir nyinyiran warganet. Mengunggah dua cincin, Dila menuliskan Kita bisa sayang, yang kalian lihat di luar lebih terlihat tapi yang di dalam takkan tampak. Makasih dermawan yang telah membeli perhiasanku yang tidak ada bernilai ini tapi bernilai bagi suamiku. Dila juga pamer menjual tas brandednya. Sementara itu hujatan tak hanya datang dari warganet Miss Ajeng, sosok yang mengaku pernah menjalin hubungan dengan kakak Aldila Jelita pun ikut geram. Ia tak menyangka seorang Aldila Jelita melakukan penggalangan dana pasalnya menurutnya ia menjadi saksi rumah megah tingkat 3 Dila di Bandung serta miliki rumah di Bintaro dan sederet mobil mewah. Bahkan Miss Ajeng menyebut bahwa Aldila Jelita berasal dari keluarga kaya raya. Menurut Miss Ajeng, ayah Dila memiliki banyak ruko yang menggurita. Sosok transgender tersebut juga mengenang perjuangannya bersama Dila berbisnis kerudung. Jual-jualnya semua yang ada. Apa aja yang bah kamu lego semuanya? Rumah, rumah, rumah. Rumah yang disini berarti udah mobil, tas branded kah, perhiasan kah, apapun yang... What? Seorang Aldila Jelita lagi menggalang dana. Harta lo di mana-mana? Lo di Bandung. Rumah gede banget 3 tingkat. Rumah lo di Bintaro. Gede. Tak cuma Ajeng, sahabat Indra Bekti Indi Baren juga sempat menyindir tentang seseorang yang pura-pura baik. Dalam sebuah tayangan baru-baru ini, Indi Baren berbesang tentang orang baik itu bukanlah pura-pura baik. Tak buat orang susah jadi kesel dan tak bodo amat mikir diri sendiri. Entah untuk siapa sindiran tersebut. Namun banyak netizen yang menduga sindiran tersebut ditujukan untuk Dila yang dinilai pelit untuk sang suami. Di sisi lain, dilansir dari sebuah media online. Selain masih aktif di dunia entertainment, Indra Bekti miliki 9 bisnis. Yaitu bisnis manajemen artis, bisnis sekolah seni panggung, bisnis makanan Indonesia, bisnis oleh-oleh kekinian, bisnis beras, event organizer, bisnis biro wisata, bisnis pakaian, dan bisnis aplikasi online. Bahkan rumah mewah Indra Bekti ditaksir senilai 2 miliar rupiah. Sementara itu melihat banyaknya aset selebgram, Lina Mukherji juga tak kalah ikut berkomentar pedas. Lina menyindir artis kaya minta sumbangan, padahal kaya hidup mewah. Sedang yang dimintai sumbangan miliki HP saja butut. Wanita yang dikabarkan dekat dengan Saipul Jamin itu berkomentar, harusnya sebisa mungkin tidak merepotkan orang. Tapi sebelum minta, aku cuma mau ngasih tau ini gak tau jokes atau lelucon. Misalnya gini, si artis pake Alphard, si artis pake mobil mewah ya, yang dimintain sumbangan HPnya aja butut, masih ngekos. Di sisi lain, banyak warganet yang menyarankan agar Aldila menggunakan fasilitas BPJS jika tidak sanggup membayar. Video lawas Indra Bekti promosikan BPJS pun kembali viral. Netizen pun menyarankan agar Dila tak malu menggunakannya. Saya punya BPJS loh, pake mobil JKN. Jadi intinya adalah, kita demi kesehatan kita, kita jaga-jaga ya kan. Meski panen hujatan, namun di sisi lain, artis Aldi Tahir yang juga pernah mengalami sakit terlihat memberikan pembelaan kepada istri Indra Bekti itu. Aldi Tahir meminta agar netizen stop nyinyir. Ia meminta agar warganet tidak memberikan kritikan untuk Aldila karena tengah kesulitan. Aldi Tahir pun meminta jika para warganet tidak menyumbang, maka baiknya berdoa untuk sang artis. Sebelumnya Aldi Tahir sempat pamer sumbangannya untuk Indra Bekti sejumlah 1 juta rupiah. Sumbangan Aldi pun tak lepas dari nyinyiran warganet dan dinilai terlalu kecil. Kendati demikian, Aldi juga mengadakan lelang gitar yang telah menemani dia sejak lama berkarya. Ia berencana hasil penjualannya disumbangkan untuk Indra. Tak sampai di situ saja Aldi Tahir juga terlihat membacakan ayat suci Al-Quran mendoakan sang sahabat. Sementara itu, pebarengan dengan viralnya Aldila yang berniat menggalang dana. Video-video lawas perjuangan Denada kembali viral. Denada memang diketahui berjuang keras sendiri demi kesembuhan sang putri yang tengah berobat di Singapura. Hampir 5 tahun menjalani pengobatan, Denada sampai jual rumah, apartemen hingga mobil. Sempat tak bisa bekerja kegara pandemi, Denada mengenang pernah uang di rekeningnya hanya tinggal 200 ribu rupiah. Ia pun tak malu menelpon para event organizer untuk menanyakan apakah ada pekerjaan untuknya. Bahkan, demi menemani Aisyah sang putri, Denada rela pulang pergi Singapura, Jakarta setelah bernyanyi. Ya, biaya hidup di Singapura memang dikenal mahal. Terlebih pengobatannya bisa 3-4 kali lipat biaya dari dalam negeri. Kenati demikian, Denada mantap demi kesembuhan Aisyah. Wah, kita doakan yang terbaik ya pemirsa. Semoga Bang Indra Bekti dan adik Aisyah bisa segera sehat dan kembali bersama keluarga. Dan untuk update terbaru, berita-berita terkini dan terupdate dari kami agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami.